KPU Situ Bondo menggelar rekapitulasi tingkat kabupaten di Gedung Aula Hotel Sansui, Kamis Pagi. Rekapitulasi pemilu ini mendapat penjagaan ketat dari ratusan anggota TNI, Polri, Kodim 0823, dan Polres Situ Bondo. Dalam rekapitulasi pemilu ini, Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK sekabupaten Situ Bondo membacakan hasil perolehan suara di tiap desa. Dari 17 kecamatan, Prabowo Sandi unggul di 10 kecamatan, sedangkan pasangan petahana Jokowi Ma'ruf Amin menang di 7 kecamatan. Pasangan nomor urut 01 Jokowi Ma'ruf Amin meraih 202, 789, atau 49,86 persen. Sedangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo Sandi mendapatkan suara 203, 812, atau 50,13 persen. Selisih angka DPT sempat menjadi persoalan antara Bawaslu dengan petugas KPU tingkat kecamatan. Kesalahan terjadi lantaran faktor salah input data, jumlah daftar DPT di tiap kecamatan. Jadi kesalahan input itu terjadi karena yang pertama, data tidak terkoreksi di BPS, karena kawan-kawan itu tanggal 18 harus sudah menutup kebicaraan. Jadi ada keduanya mungkin faktor dari kecapean, sehingga kawan-kawan itu salah membaca dan salah meng-input di aplikasi kita. Tapi bagaimana setelah ini? Kita tinggal koordinasi saja, jadi kita perbaiki di sini, tidak merubah hasil suara, tapi hanya antara laki-laki dan perempuan saja. Di Kabupaten Situbondo, daftar pemilih tetap tercatat sekitar 493, 169 pemilih. Rekapitulasi pemilu di tingkat kabupaten akan berlangsung kurang lebih dua hari ke depan. PPK di 17 kecamatan akan membacakan rekapitulasi pemilu DPR RI, DPR Provinsi, DPD, dan DPRD Situbondo. Andi Nurkolis, JTV